Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Tommy Gombong Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial cara membuat intro sinematik menggunakan aplikasi Kain Master Simak terus videonya Oke teman-teman, sebelum kita tutorialnya, saya ingatkan kembali buat kalian yang baru bergabung dan menyukai konten yang saya berikan Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bantu share biar bisa terus berkembang dan berkarya Oke, langsung saja kita ke tutorialnya Jangan kita klik icon plus yang di tengah Lalu kita pilih axtrek rasio yang 16 banding 9 Lalu kita klik media Kita pilih latar warna hitam Lalu kita checklist Kita panjangkan durasi kira-kira sampai 10 Masih di lapisan, lalu kita klik overlay Kita pilih subscribe 2 Kita pilih yang cutout Untuk tulisannya kalian bisa isi sesuai nama channel kalian Di sini saya menggunakan channel saya Untuk fontnya, terserah kalian mau yang seperti apa Kita menggunakan yang rotis Lalu checklist Colournya kita ganti yang orange Oke, lalu checklist Klik lapisan Lalu hamparan Kita pilih yang Sublime Spark Kita cari yang api Persikan api Kotak kiri atas Oke, lalu kita panjangkan Terusai background Lalu kita klik kembali lapisannya Hamparan lagi Nah, kira-kira di detik 4,7 Kalian kita klik gambaran Cari yang infinity brightness Oke, lalu pasang cahayanya sesuai tepat di bawah tulisan channel kalian Oke, setelah itu kita bisa ke ujung Klik lapisan kembali Ampara Lalu kita klik cinematic opening Kita klik yang kanan atas Lalu checklist Untuk infinity brightness Kita klik menyampur Lalu hamparan Oke Untuk hasilnya Seperti apa teman-teman Nah Kira-kira seperti itu teman-teman Hasilnya cukup mudah bukan Nah, setelah dirasa sudah cukup Kalian bisa klik export Disini kalian bisa memilih resolusinya 100 1180 720p Kalau disini saya menggunakan yang 720p Karena kemampuan HP saya terbatas Tidak bisa kaya HP-HP keren sekarang ya teman-teman ya Disini kalian juga bisa memilih Kualitas videonya Sedang, rendah, atau tinggi Kita pilih yang sedang saja Oke, setelah dirasa sudah cukup Lalu kita export Oke teman-teman Sudah mudah kan Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih